Pendekar 100 Hari Jilid 5 Bagian 21 Naga Lawan Harimau Orang aneh itu mengenakan jubah gerombiangan warna biru yang menutup seluruh tubuhnya sehingga sukar mengetahui bagaimana perawakannya yang sesungguhnya kurus atau gemuk, lelaki atau perempuan. Bahkan sepasang matanya tertutup oleh kain sutera warna biru. Oh, kiranya saudara ini ketua naga hijau, sungguh tak kira saat dan di tempat ini aku dapat berjumpa dengan saudara, kata Hiat Satmoli dengan tertawa dingin. Bok Yang Kang tetap resah. Ia kira yang muncul siaumau tetapi ternyata si orang aneh baju biru yang misterius. Tetapi apa maksudnya dia muncul di kuil situ? Walaupun tadi ketua naga hijau itu telah membantunya tetapi ia masih tidak tahu bagaimana tindakan orang itu terhadap siaumau. Karena tak tahan memikirkan keselamatan siaumau, tiba-tiba Bok Yang Kang terus lari menuju dalam ruang besar. Tetapi sekali orang aneh itu kebutkan lengan bajunya, Bok Yang Kang seperti dilanda oleh sebuah tenaga dasyat yang memaksanya tersurut mundur sampai ketitian. Bagaimana dengan Toa Koku teriak siaumau terkejut? Tetapi ketua naga hijau itu tak mau menjawab. Tiba-tiba Lem Tian Ong tertawa dingin. Aha, ketua naga hijau ternyata seorang gagu serunya, tetapi entah hanya pura-pura atau memang sungguh-sungguh gagu. Habis berkata Lem Tian Ong terus memutar tubuh hendak menghampiri ke tempat ketua naga hijau itu. Tetapi Kotok Siu cepat membentak dan lintangkan tongkatnya menghadang. Lem Tian Ong tertawa dingin, ulurkan tangannya untuk menyambar tongkat itu. Tetapi secepat kilat Kotok Siu gerakan tongkatnya dalam jurusan Cui Tui Cheo atau menurut air mendorong perahu untuk menutup orang itu. Kotok Siu memiliki tenaga dalam yang hebat. Walaupun jurus itu hanya biasa tetapi di tangannya telah berubah menjadi serangan yang berbahaya sekali. Lem Tian Ong terkesiap, lalu condongkan tubuh ke samping, balas memukul dengan jurus angin puyuh menyambar pohon liu. Kotok Siu dipaksa harus mundur sampai tiga langkah. Lem Tian Ong, mari kita lekas mundur, seru hiat set moli. Sebenarnya saat itu Lem Tian Ong hendak lancarkan serangan. Demi mendengar teriakan hiat set moli, ia tertawa dingin lalu loncat mundur setombak jauhnya. Ternyata nona baju biru itu tajam sekali nalurinya. Tiga jurus adu pukulan dengan ketua naga hijau, segera ia merasakan bahwa tenaga orang itu memang luar biasa hebatnya. Ia menyadari kalau tak mampu mengimbangi. Sam Sumoainya atau sidara baju merah sudah terluka di tangan ketua naga hijau itu. Kalau ia tetap nekat bertempur tentu berbahaya akibatnya. Maka ia memutuskan untuk mundur. Tiba-tiba ketua naga hijau atau si orang baju biru yang sejak tadi tegak berdiam diri di pintu, tiba-tiba melesat maju. Hiat set moli menjerit lalu tamparkan kebutnya ke arah ketua naga hijau itu. Jurus yang dilancarkan itu teramat ganas. Jurus maut. Bulu suri yang semula lemas, karena disaluri tenaga dalam si nona, telah berubah kaku dan tajam seperti jarum. Dan kebutan itu mengarah jalan darah maut dari tubuh lawan. Kenekadan nona itu memaksa ketua naga hijau tak dapat mendekatinya. Artinya, dalam pada itu Bok Yang Kang timbul gagasan. Selagi kedua orang itu bertempur, mengapa ia tak menerobos masuk untuk mencari Xiaomo? Dan cepatlah ia melaksanakan rencana itu. Ia menerobos ke dalam ruang, langsung menuju ke bawah meja sembahyangan dan melongok. Ah, ternyata Xiaomo masih tetap rebah membujur di lantai. Bok Yang Kang terkejut. Buru-buru ia berjongkok ulurkan tangan merabah hidung Xiaomo. Tiba-tiba Xiaomo deliki metu dan secepat kilat mencengkeram pergelangan tangan Bok Yang Kang. To aku, akulah, Bok Yang Kang terkejut dan buru-buru berseru. Xiaomo lepaskan cekalannya lalu bergeliat duduk tangannya, Bok Yang T, di mana Mo Seng Li? Melihat Xiaomo sudah tersadar dan pulih kesadaran pikirannya, Bok Yang Kang girang sekali, to aku, ah, engkau benar-benar sembuh. Kukira kita sudah takkan berjumpa lagi. Xiaomo kerutkan alis dan bertanya, siapakah yang bertempur di luar itu? Ternyata saat itu di luar kuil memang terdengar hiruk pikuk pekek jeritan yang ngeri, suara orang mengerang dan mengeram serta derap langkah orang berkejar-kejaran. Jelas tentulah Mo Seng Li dan rombongannya telah bertempur dengan anak buah naga hijau. Pihak rombongan Mo Seng Li lawan orang-orang naga hijau, kata Bok Yang Kang. Wajah Xiaomo agak berubah, serunya gopoh, Bok Yang T, kau lidungi aku. Aku hendak mengerahkan tenaga dalam untuk mengeluarkan racun dalam tubuhku. Rupanya mereka hendak tinggalkan tempat ini. Kalau semua jarum ular emas itu sampai di bawah Mo Seng Li, akibat di belakang hari tentu hebat sekali. Tok aku, mengapa keempat puluh tujuh batang jarum ular emas itu dianggap sebagai pusaka nomor satu di dunia persilatan? Tanya Bok Yang Kang. Xiaomo gelengkan kepala. Aku sendiri juga tak jelas, katanya. Tetapi sekarang ku ketahui bahwa jarum-jarum ular emas itu menyangkut sebuah rahasia besar dalam dunia persilatan. Ai, sayang dari empat puluh tujuh batang jarum itu aku hanya mengambil dua puluh empat batang. Habis berkata ia terus merabah dadanya. Hai tiba-tiba ia berteriak kaget, kemana sisa tujuh batang jarum yang masih kusimpan itu? Bok Yang Kang juga terkejut, apa? Sisa jarum ular emas yang ada pada to aku itu hilang semua? Bok Yang T, kata Xiaomo, bagaimanakah peristiwanya? Ketujuh batang jarum ular emas itu tentu diambil oleh Mo Sengli. Bok Yang Kang merenung lalu berkata, Hektometer, tentu ketua naga hijau itu yang mengambilnya. Bok Yang Kang memang menyaksikan sendiri bahwa Mo Sengli tak pernah menggeledah tubuh Xiaomo. Maka ia duga tentulah ketua naga hijau itu yang bertindak di waktu Xiaomo pingsan. Apa Xiaomo makin kaget, ketua naga hijau juga datang ke Lok Yang. Bok Yang T, nanti engkau harus menerangkan dengan lengkap apa yang telah terjadi selama aku dalam keadaan pingsan. Nah, sekarang aku hendak segera melenyapkan racun dari senjata rahasia itu. Saat itu suara hiruk-pikuk dari pertempuran sudah agak jauh dari ruang besar. Ketika Bok Yang Kang lari keluar, dilihatnya di halaman kuil itu memang sudah sepi dan gelap. Tujuh sosok tubuh orang menggeletak tak bernyawa. Melihat itu Bok Yang Kang menghela nafas, Ah, pertempuran telah berlangsung begitu cepat. Tadi di halaman penuh dengan jago-jago silat, mengapa dalam waktu beberapa kejap saja sudah sunyi lagi? Segera ia kembali masuk ke dalam. Tampak Siaomo duduk bersila pejamkan mata. Wajahnya tegang dan membesi. Bok Yang Kang tahu bahwa toakonya itu tentu tengah menyalurkan tenaga murni untuk mengenyahkan racun yang bersarang dalam tubuhnya. Segera ia menjaga di sisi Siaomo. Sepeminum teh lamanya tiba-tiba Siaomo berseru, Bok Yang Teh, mari kita lekas kejar Moseng Li. Dari sudut ruang, tiba-tiba pula terdengar lengking suara seorang nona, tak perlu engkau kejar, aku sudah berada di sini. Dan seiring dengan kata-kata itu dari sudut ruang yang gelap, muncullah seorang nona berpakaian baju hitam. Ah, siapa lagi kalau bukan si jelita yang menggunakan nama seram sebagai Moseng Li atau wanita suara iblis? Kejut Bok Yang Kang bukan alang kepalang. Mengapa Moseng Li masih berada di situ? Mengapa dia tak ikut lari dengan suci dan sumoainya? Apakah dia tak takut Siaomo akan menangkapnya? Saat itu Siaomo pun sudah berbangkit dan mendengus dingin, bagus, dengan begitu dapat menghemat waktu dan tenagaku. Moseng Li tertawa pelahan, ah, belum tentu. Sekonyong-konyong Siaomo ayunkan tubuh dan lepaskan sebuah pukulan. Moseng Li cepat berputar tubuh menyingkir lima langkah lalu membentak, Siaomo, berhenti dulu. Siaomo segera hentikan gerakannya dan tertawa dingin. Di nirwana yang pintunya terbuka engkau tak mau masuk. Tetapi malah mencari neraka yang tak ada pintunya. Hektometer, hektometer. Moseng Li, lebih dulu ku peringatkan kepadamu, janganlah engkau unjuk tingkah di hadapanku. Berhenti sejenak, Siaomo melanjutkan pula, bukankah engkau sudah mengetahui bahwa Siaomo takkan mudah-mudah melepaskan engkau? Nona itu tertawa hambar. Sudah tentu tahu. Karena aku mengetahui rahasia dari penyakit jantungmu. Siaomo, jika aku sungguh-sungguh hendak membunuhmu, masakan engkau dapat hidup sampai saat ini. Siaomo tertegun. Engkau berani masuk ke dalam jaring. Nyalimu sungguh terpuji. Lalu apa yang hendak engkau katakan sekarang? Moseng Li tengah dahkan kepala tertawa melengking, benar, memang aku mempunyai sebuah hal yang hendak ku rundingkan dengan engkau. Siaomo kerutkan alis. Apakah yang hendak engkau rundingkan dengan aku? Lekas katakan serunya. Soal rahasia besar yang menyangkut kehidupan dunia persilatan. Lebih dahulu ku minta engkau suka ikut menemui seseorang. Siaomo tertawa dingin. Bukankah engkau hendak membawa aku menemui Pahcu? Lebih dahulu engkau harus mengatakan, bagaimana sebenarnya Jin Kian Pahcu itu? Mo Seng Li menyahut hambar, Jin Kian Pahcu, seorang manusia yang mempunyai muka dan mulut, wataknya dingin dan kejam, tetapi hatinya amat lapang sekali. Seorang wanita yang hendak mendirikan usaha besar dalam dunia persilatan. Tetapi aku bukan hendak mengajakmu menghadap beliau, melainkan hendak menemui pena penunjuk langit Ten Yeo Jong Ho. Mendengar kata-kata itu terbeliaklah seketika Siaomo dan Bok Yang Keng. Pikirnya, untuk apa dia hendak mengajak aku menemui Ten Yeo Jong Ho? Bukankah tadi Mo Seng Li sudah mengatakan kalau Ten Yeo Jong Ho sudah dikirim ke lembah kumandang? Di mana dia sekarang seru Siaomo? Dia tinggal di rumah seorang yang sepi sekali tempatnya dan terpisah kira-kira tujuli dari sini. Sudahlah, jangan berayal agar jangan sampai timbul perubahan lagi. Lekaslah engkau ikut aku ke sana. Hektometer, baik, engkau tunjukkan jalannya, Siaomo tertawa dingin. Mo Seng Li mengangguk lalu berputar tubuh, lalu keluar dari ruang besar dan lari menuju ke barat. Siaomo dan Bok Yang Keng pun mengikutinya dari belakang. Mereka bertiga menggunakan ilmu lari cepat sehingga tampaknya seperti kuda lari. Pada waktu lari, Siaomo membisiki Bok Yang Keng, Bok Yang Keng, perempuan ini penuh dengan rahasia sehingga orang sukar menduga isi hatinya. Kita harus hati-hati. Sekarang aku hendak menyusul di sisinya. Habis berkata Siaomo terus kencangkan larinya dan cepat sudah menyusul di sisi kiri Mo Seng Li. Tiba-tiba Nona itu berkata, sekarang aku hendak mengatakan sebuah hal kepadamu. Mungkin engkau tak percaya. Dewasa ini dunia persilatan sudah mengandung suatu bahaya terpendam yang hebat sekali. Bahaya itu mengancam keselamatan beribu jiwa kaum persilatan. Bahaya itu hanya engkau seorang yang menciptakan, kata Siaomo dingin, agar seluruh dunia persilatan menganggap pihak lembah kumandang itu memiliki suatu kekuatan. Mo Seng Li gelengkan kepala. Bukan, sahutnya, bahaya itu timbul dari adanya tiga pusaka dunia persilatan. Dalam pada mereka berlari, saat itu dari arah barat terdengar sebuah suara aneh berseru, Mo Seng Li, Mo Seng Li. Suara itu memiliki suatu pengaruh hebat dalam hati orang. Mendengar itu Mo Seng Li menjerit dan terus rubuh ke tanah. Siaomo terkejut sekali. Cepat ia berputar dan berhenti di samping nona itu. Tampak wajah Mo Seng Li pucat lesi dan berseru dengan gelisah. Toa suciku telah menggunakan ilmu sihir Kyo Insip si Mo Huat memanggil aku. Engkau-engkau lekas menutup jalan darahku di bagian Sien Ki. Hiat. Saat itu kembali terdengar suara orang aneh itu memanggil-manggil Mo Seng Li, Mo Seng Li. Siaomo cepat lakukan perintah si nona. Dia gunakan dua buah jari untuk menutup jalan darah di bagian Sien Ki Hiat tubuh si nona. Heran. Begitu jalan darah itu ditutup, maka wajah yang takut dan tangan dari Mo Seng Li itu pun segera lenyap. Tetapi ia tetap duduk di tanah. Sepasang matanya yang indah berkilau-kilau menatap Siaomo. Tetapi Siaomo tak mau menyambut dan palingkan muka memandang ke arah lain. Dalam pada itu Bok Yang Kang heran sekali mengapa Mo Seng Li begitu ketakutan mendengar suara itu. Setelah terdengar beberapa saat, suara itu lenyap dari udara. Siaomo pun segera pelahan-lahan menutup jalan darah si nona agar terbuka lagi. Mo Seng Li menghela nafas. Meskipun baru dua bagian dapat mempelajari ilmu Kyo Insip Simohwat tetapi Toa Suci sudah dapat menguasai semangatku, katanya. Siaomo terkejut. Siapakah sesungguhnya Jin Kian Pahcu itu tanyanya, siapa namanya? Apakah engkau dapat memberitahu kepadaku? Mo Seng Li gelengkan kepala. Walaupun sudah 7-8 tahun bersama-sama melayani beliau, tetapi kami bertiga saudara seperguruan ini tetap tak dapat mengetahui nama beliau. Bahkan bagaimana wajahnya yang sesungguhnya, kami pun tak jelas, sahut Mo Seng Li. Tiba-tiba Siaomo tengah dahkan kepala dan menghela nafas panjang. Ah, sungguh aneh sekali. Seperti engkau sendiri, dalam beberapa hari ini memang agak aneh bicara, sikap dan tingkah lakumu. Siaomo berhenti sejenak lalu melanjutkan lagi, kalau begitu, tulisan pada sapu tangan yang kudapati di dalam Hotel Long Hun Gek Ken itu, tentu engkau yang menulisnya. Mo Seng Li terbeliak kaget. Setitik pun ia tak mengira kalau Siaomo masih mengingat peristiwa di Hotel Long Hun Gek Ken. Diam-diam ia memuji ingatan Siaomo yang luar biasa kuatnya. Mo Seng Li tersenyum, serunya, ingatanmu yang luar biasa tajamnya, sungguh mengagumkan sekali. Apalagi yang harus ku katakan. Mendengar ucapan nona itu diam-diam bok yang keng bergirang hati, Ah, kalau begitu jelas Mo Seng Li itu seorang nona dari aliran putih. Teringatlah bok yang keng pula bahwa tulisan pada sapu tangan yang ditinggalkan Mo Seng Li di Hotel itu berbunyi, Semula aku curiga terhadap Anda, tetapi saat ini kecurigaanku sudah lenyap saat ini musuh. Kuat sedang mengepung, harap Anda waspada. Ah, jika benar-benar tulisan itu Mo Seng Li yang menulis, jelas nona itu tak mempunyai rasa permusuhan terhadap Siaomo. Tampak Siaomo merenung diam. Beberapa saat kemudian ia kedengaran menghela nafas pelahan. Jika dugaanku tak salah, engkau tentulah si baju biru yang misterius itu atau sama dengan ketua naga hijau. Bagian 22 Saling membuka jati diri Bok yang keng seperti dipagut tular kejutnya. Ia menganggap kata-kata Siaomo itu tak mungkin terjadi, yaa, mustahil apabila Mo Seng Li itu ketua naga hijau. Masih Bok yang keng melanjutkan pengupasannya, mengapa Siao Toako mengatakan Mo Seng Li itu si orang baju biru? Bukankah tadi ketua naga hijau muncul di dalam kuil dan berhadapan dengan Mo Seng Li? Sejauh ini, Toako selalu dapat menduga setiap peristiwa dengan tepat tetapi kali ini tentu salah. Bok yang keng cepat berpaling ke arah Mo Seng Li. Dilihatnya wajah nona itu mengulung senyum yang misterius, serunya, pendekar ular emas Siaomo, memang tak kecewa sebagai seorang yang berbakat luar biasa. Mengapa heran? Mendengar kata-kata nona itu, kejut Bok yang keng makin menjadi-jadi. Engkau, engkau benar ketua naga hijau? Lalu siapakah ketua naga hijau yang muncul dalam kuil itu serunya tersekat-sekat? Mo Seng Li tertawa datar. N.Y.O. Chu Ing, sahutnya dengan enak, sambil mengemasi rambutnya yang terurai. Kemudian nona itu berdiri dan berkata pula, Baiklah, menggunakan kesempatan saat ini, akan ku ceritakan kepada kalian semua peristiwa yang membingungkan kalian ini. Mo Seng Li terus sayunkan langkah menuju ke lereng gunung yang berada di sebelah kanan. Rupanya Bok yang keng masih tak percaya pada pendengarannya. Ia benar-benar tak percaya sedikitpun bahwa Mo Seng Li itu adalah si orang si baju biru atau ketua naga hijau. Bok yang keng segera berpaling memandang Siaomo, tanyanya, Tau aku, mungkinkah hal itu Siaomo mengangguk? Dia adalah Mo Seng Li, juga si baju biru dan ketua naga hijau pula. Apa sebabnya aku sendiri pun tak dapat mengetahui jelas. Tetapi di dunia ini memang banyak hal yang sering tak dapat dimengerti orang, katanya. Saat itu Mo Seng Li pun sudah menuju ke sebuah tanah rumput yang bersih dan segera melambaikan tangannya. Siao Siao Hiap, silahkan kalian kemari beromong-omong. Bok yang keng berkata pelahan, kalau dia benar ketua naga hijau, mengapa ada kalanya kepandainya? Tetapi ia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena saat itu Siaomo pun sudah menarik tangannya diajak berjalan pelahan-lahan. Tiba-tiba telinga Bok yang keng mendengar suara macam nyamuk mengiang. Ternyata suara itu berasal dari Siaomo yang menggunakan ilmu menyusup suara. Mengapa ada kalanya kepandainya nona itu sakti tetapi ada kalanya lemah? Aku pun tak mengerti. Mungkin hanya pura-pura saja. Agar orang jangan sampai mengetahui kalau dirinya ketua naga hijau yang sakti. Semoga kesemuanya itu benar dan semoga pula ku harap ia jangan sampai memimpin anak buah naga hijau ke jalan yang sesat, kata Siaomo. Melihat kedatangan kedua pemuda itu, Mo Sengli segera menunjuk pada dua gunduk batu, di gunung belantara, tak ada tempat yang bagus. Silahkan kalian duduk di batu itu untuk mendengarkan ceritaku. Setelah Siaomo dan Bok yang keng duduk maka Mo Sengli segera membuka pembicaraan, lebih dulu izinkanlah aku memperkenalkan diri. Aku orang si Ui, namaku Huning. Siaomo batuk-batuk kecil, pikirnya, Ui Huning, si burung kenari kuning. Wahai betapa indah namamu. Itu orangnya pun secantik namanya. Dia muncul dan lenyap bagai burung kenari di atas mega yang kuning. Huning menghela nafas. Tetapi, katanya, aku sendiri juga belum pasti apakah Ui Huning itu namaku yang asli. Karena sejak kecil aku sudah sebatang kera dan sejak kecil pula telah dipelihara oleh suhuku Jin Kian Pahcu. Nona Ui, tiba-tiba Siaomo menukas kata-kata si Nona, mengapa engkau hendak menghianati orang yang telah melepas budi besar kepadamu yalah Jin Kian Pahcu itu. Huning tersenyum. Siao Siao Hiap, katanya. Tak perlu engkau berperasangka jelek. Sebenarnya aku memang tak sampai hati untuk melupakan budi suhu yang sebesar lautan itu. Tetapi suhu seorang yang berhati kejam dan ganas sekali. Aku tak sampai hati melihat kaum persilatan menjadi tumpukan bangkai akibat nafsu pembunuhan suhuku. Tiga tahun yang lalu, aku telah membawa perintah Gibo, ibu angkat, untuk mencari tiga pusaka dunia persilatan. Belum si Nona selesai bercerita. Tiba-tiba Bok Yangkeng sudah menukas, Nona Ui, selain jarum ular emas, Pena Keng Hun Pit, masih ada pusaka apalagi yang disebut tiga pusaka itu? Chiang Lihia Chian Sahut Huning. Chiang Lihia Chian artinya panah darah seribu li. Panah pencari darah orang yang dapat melayang sampai seribu li jauhnya. Apakah maksud Jin Kian Pahcu menyuruh Nona mencari tiga pusaka dunia persilatan itu tanya Siaomo? Gibo mencari tiga pusaka itu tak lain tujuannya ialah hendak mengalahkan tiga orang sakti dalam dunia persilatan, kata Huning. Siaomo meregang alis, serunya, siapakah ketiga orang sakti yang dimaksudkan suhu Nona itu? Sahut Huning, siapa ketiga orang sakti itu, aku sendiri pun juga tak tahu. Karena Gibo pun tak mengatakan kepadaku. Tetapi ku tahu bahwa Gibo memang mendendam kepada ketiga orang sakti itu, tetapi beliau takut kepada mereka. Berhenti sejenak, Huning melanjutkan pula, maka akan ku bawa kalian kepada N.I.O. Jong Ho tak lain ialah hendak meminta keterangan kepadanya, siapakah sesungguhnya ketiga orang sakti itu? Dan lain-lain peristiwa dunia persilatan yang selama ini merupakan rahasia, mungkin juga bisa diketahui dari dia. Siaomo menghela nafas. Nona Ui, maafkan kalau aku bicara dengan belak-belakan. Terus terang, sampai saat ini, aku tetap mencurigai dirimu. Huning tertawa mengikik. Hal itu aku pun tak mempersalahkan engkau, katanya, engkau tak percaya kepadaku sudah tentu karena engkau mempunyai pandangan tersendiri. Memang baru beberapa saat tadi aku seorang wanita suara iblis yang ganas, kemudian tiba-tiba saat ini berubah menjadi seorang baik. Sikapku memang mengherankan engkau. Mengapa sejak kecil dipelihara orang, tahu-tahu setelah besar akan mengkhianatinya? Tindakanku yang bolak-balik tak menentu itu, memang mudah menimbulkan kecurigaan orang. Tetapi ketahuilah Siaomo, ada kalanya engkau sendiri pun terpaksa harus berbuat begitu. Nona itu berhenti lagi, lalu melanjutkan. Terus terang, Suhaulah pada tiga tahun yang lalu Gibo memberi Chiang Lihia Cian kepadaku, yalah pusaka dari ketua perkumpulan Naga Hijau, tujuannya tak lain untuk mengacau perkumpulan itu. Tetapi entah, aku mempunyai perasaan sendiri. Siaomo berkata hambar, engkau tentu timbul pikiran untuk menjagoi dunia persilatan dan akan bertanding dengan suhumu untuk menentukan siapa yang lebih sakti. Huning tersenyum. Benar, sahutnya, karena sejak kecil diasuh oleh suhu, aku pun mewariskan juga sifat-sifatnya yang kejam dan licin, ganas dah licik. Pada masa itu aku merasa bahwa kepandaianku tak di bawah suhu. Lalu timbul pertanyaan dalam hatiku. Mengapa aku harus menerima perintahnya? Bukankah dengan begitu berarti aku memendam diriku sendiri? Bok Yangkeng dan Siaomo diam-diam terkejut mendengar pengakuan Nona ITN. Pikirnya, pikirannya, sungguh jahat sekali. Tak kira kalau terhadap seorang ibu angkat yang telah melepas budi sedemikian besar, dia tetap mengandung pikiran sejahat itu. Melihat kedua pemuda itu diam saja, Huning pun melanjutkan ceritanya. Tetapi, orang mengatakan dekat dengan gincu tentu merah, dekat tinta tentu hitam. Pepatah itu memang benar. Pada waktu aku tinggalkan suhu dan berkelana di dunia persilatan, boleh dikata aku banyak berhubungan dengan orang-orang persilatan golongan Hiyabgi, Kesatria. Mereka pendekar-pendekar yang luhur budi dan perwira. Lambat laun sifat-sifat jahat yang kuarisi dari Gdibo, makin luntur. Dan mulailah aku menyesal atas perjalanan hidupku yang lalu. Lewat perenungan dan penilaian yang lama, akhirnya ku putuskan untuk memasuki sebuah perkumpulan yang beraliran putih. Dan perkumpulan inilah yang akan ku persiapkan untuk menghadapi markas gerombolan lembah kumandang yang jahat itu. Berhenti sejenak untuk merenung, nona itu pun melanjutkan pula. Dua tahun sudah aku menjabat sebagai ketua naga hijau. Banyak rencana dan tindakan yang telah ku lakukan. Walaupun aku tak berani mengatakan bahwa seluruhnya baik dan berhasil, tetapi sekurang-kurangnya naga hijau telah berhasil merebut nama harum. Siaomo menghela nafas dan memuji. Kesadaran dan keberanian nona untuk meninggalkan kejahatan dan kembali ke jalan yang terang, benar-benar aku Siaomo harus memberi hormat. Sungguh mengagumkan sekali dan tak perlu harus disesalkan. Mendengar pernyataan Siaomo itu, dapatlah Bok Yangkeng menyadari bahwa kata-kata toakonya itu memang mengandung arti tersendiri. Karena selama ini sepak terjang Siaomo itu memang masih belum mempunyai warna yang jelas, hitam atau putih. Tiba-tiba sepasang metohon ing memancar kilat tajam. Tentang sepak terjang Siao Sau Hiap selama berkecimpung dalam dunia persilatan, kata nona, pernah ku perintahkan orangku untuk diam-diam menyelidiki. Bahkan sekali pernah ku perintahkan anak buahku untuk mengejar dan membunuh Sau Hiap. Tetapi karena jejakmu sukar diduga, muncul dan lenyap tanpa diketahui, maka tiga-empat kali mengejar, orang-orang naga hijau yang terdiri dari jago-jago sakti itu tak berhasil menemukan dirimu. Maka pada tahun yang lalu, aku terpaksa keluar sendiri. Dan kala itulah aku baru mengetahui bahwa engkau memiliki salah sebuah dari tiga pusaka dunia persilatannya lah jarum ular emas. Dan sejak itulah maka aku selalu membayangimu dari dekat. Sinona itu berhenti sejenak lalu melanjutkan pula. Ku dapati sepak terjamu, tidaklah sejahat seperti yang tersiar di dunia persilatan. Sejak itu berubahlah pandanganku. Ku anggap engkau seorang tunas yang memiliki bakat amat luar biasa. Apa yang engkau lakukan selama ini adalah karena engkau menderita penyakit. Bukan karena suara hatimu sendiri. Melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh rasa putus asa dan kebencian. Tetapi apa yang engkau ucapkan ketika berada di hutan lembah kemarin, bahwa engkau akan berusaha untuk menyelamatkan dunia persilatan dari kehancuran, benar-benar mengharukan dan mengembirakan sekali. Aku pun makin mengagumimu. Bok yang keng seperti orang yang tersadar dari kegelapan. Ia mengangguk-angguk kepala dan berpikir, ah, itulah sebabnya mengapa Mo Sengli selalu membayangi jejak to aku saja. Siaomo tertawa gelak-gelak. Mendengar ucapan Ui Pangcu yang begitu memuji setinggi langit, sungguh menyebabkan Siaomo gelisah. Kata Huning, ah, engkau terlalu merendah diri. Padahal apa yang engkau lakukan selama ini, kecuali hanya dipengaruhi oleh nafsu-nafsu kemarahan, lain-lain hal rasanya tak ada yang harus dibuat malu. Wajah Siaomo berubah serius. Memang aku pun sudah tahu apa yang kulakukan dahulu adalah semata macu karena keadaan tubuhku sehingga sering hatiku timbul Walaupun ada kalanya tak menurut garis kebenaran dan bahkan setempo memang ganas, tetapi hal itu disebabkan karena keadaan yang terpaksa. Keadaan yang sebenarnya diluar dari kehendakku. Siao Siao Hiap, kata Huning, sekarang sudah menumpah isi diri kita. Segala kesalahan paham saat ini pun sudah cair. Sekarang kita bakal menghadapi suatu bahaya besar yang harus segera kita atasi. Aku hanya seorang anak perempuan, tak mungkin akan terus berkecimpung dalam pergolakan dunia persilatan. Pula, tak mampu untuk menghadapi peristiwa besar itu. Oleh karena itu maka aku bermaksud hendak menyerahkan kedudukan ketua naga hijau itu kepada orang. Si Nona hentikan kata-katanya dan memandang kepada Siaomo. Bahwa Nona itu telah menjelaskan keadaan diri dengan terus terang, diam-diam Bok Yangkeng gembira sekali. Tetapi setitik pun ia tak menyangka kalau Nona itu begitu mengindahkan sekali kepada Siaomo sehinggarlah menyerahkan kedudukan sepenting itu. Apabila Toa Konya itu mau menerima jabatan tersebut, ah, benar-benar suatu hal yang amat menguntungkan bagi dunia persilatan. Tetapi di luar dugaan, Siaomo hanya tertawa rawan. Nona Ui, engkau sesungguhnya seorang dewi yang menjelma di dunia. Baik kecerdasan maupun ilmu kesaktianmu, jarang terdapat keduanya di dunia persilatan, kata Siaomo. Kalau seorang seperti engkau tak berani menjabat kedudukan ketua naga hijau, lalu siapa lagi orang yang berani menjabatnya? Dengan pandang matu yang penuh arti, Hun ing menatap Siaomo. Ku tahu dalam dunia ini hanya seorang yang dapat mengalahkan aku dalam kecerdasan dan ilmu kesaktian. Kalau dia mau menerima jabatan sebagai ketua naga hijau dan aku pun membantunya dari belakang, ku berani memastikan bahwa naga hijau tentu mampu mengatasi aliran-aliran hitam yang manapun juga. Hun ing berhenti untuk menghela nafas. Gibo seorang yang berhati tinggi dan angkuh, katanya pula, dan mempunyai anak buah jago-jago silat yang lihai. Kalau hanya aku seorang diri, jelas tentu sukar menghadapi mereka. Seperti apa yang terjadi hari ini, Toa Suci Kuhiat Satmoli telah muncul di lokyang. Jelas dia tentu dikirim oleh suhu kemari untuk menghadapi aku. Dengan demikian jelas pula kalau beliau tentu sudah mendengar tentang gerak geriku yang hendak menentang lembah kumandang. Ui Pangcu memiliki kepandayan yang amat sakti, kata Bok Yang Kang, ku rasa Toa Suci mu tentu tak dapat berbuat apa-apa kepadamu. Hun ing geleng-geleng kepala dan menghela nafas. Di antara kami bertiga saudara seperguruan walaupun belum tentu aku kalah dengan Toa Suci, tetapi karena sudah tiga tahun aku pergi dari lembah kumandang maka tak dapatlah ku ketahui sampai di mana tingkat pelajaran yang telah dicapai Toa Suci dan Sam Sumoai sekarang. Misalnya seperti ilmu Kyo Insip Simo yang dilantangkan Toa Suci tadi, itulah suatu ilmu yang khusus untuk menggempur kelemahanku. Dengan bukti itu jelas kalau Gibo tentu sudah mengajarkan kepada Toa Suci ilmu istimewa yang khusus untuk menghancurkan ilmu kepandayanku. Bok Yang Kang terkejut, pikirnya, apakah di dunia ini benar-benar terdapat ilmu suara yang begitu sakti sehingga dapat menghancurkan ilmu kepandayan orang? Dengan metu yang memancar kecemasan nona itu berkata lagi, telah ku katakan bahwa Gibo itu seorang wanita yang luar biasa kejamnya. Karena beliau tahu aku hendak berhianat maka beliau tentu takkan memberi ampun lagi. Begitu aku berada dalam genggamannya. Naga hijau tentu akan menjadi ular tanpa kepala. Oleh karena itu maka sejak beberapa waktu aku sudah memikir untuk mencari penggantiku sebagai ketua naga hijau. Apabila si Yau Sau Hiap benar-benar memiliki jiwa kesatia, mau menyelamatkan dunia persilatan dari bencana kehancuran, tentulah Sau Hiap mau menerima jabatan itu. Dengan mempunyai seorang ketua seperti si Yau Sau Hiap, naga hijau pasti akan dapat memenuhi harapan seluruh kaum persilatan. Mendengar itu tergerak juga hati si Yau Mo. Walaupun aku mempunyai cita-cita hendak menyelamatkan dunia persilatan tetapi siapakah yang tahu akan keadaan diriku? Ah, karena bingung mengatasi penyakit dalam diriku maka aku telah minum racun. Sekarang jiwaku hanya tinggal seratus hari. Apabila harus dipersingkat lagi ah, dalam waktu yang begitu. Singkat, apakah yang dapat ku kerjakan untuk kepentingan dunia persilatan pikirnya? Hun Ying menghelana pasarawan. Si Yau Sau Hiap, katanya, ku tahu apa yang engkau pikirkan. Memang hidup manusia itu amat pendek, tetapi apabila dalam hidupnya yang pendek itu kita dapat berusaha keras, kemungkinan tentu akan memperoleh apa yang kita cita-citakan. Si Yau Mo merenung liam. Wajahnya berubah-robah tak menentu. Hun Ying dan Bok Yang Kang memandang lekat-lekat ke arah wajah Si Yau Mo. Mereka tahu bahwa Si Yau Mo tentu sedang mempertimbangkan suatu soal penting. Tiba-tiba metu Si Yau Mo memancarkan kilat yang tajam dan berkatalah ia dengan nada lepas, baiklah, akan kugunakan umurku yang pendek itu guna melakukan suatu pekerjaan besar. Demi untuk menegakkan kebajikan, akan kuhapuskan semua pikiran dan sepak terjangkuh yang buruk. Kata-kata itu seperti diucapkan kepada dirinya sendiri. Ia membeliakan mata memandang Si Nona dan Bok Yang Kang lalu tertawa datar. Yang lalu biarlah lalu, katanya, nama pendekar rular emas Si Yau Mo biarlah ikut lenyap di bawah masa lalu. Sekarang aku hendak mengembalikan wajahku yang sebenarnya. Tiba-tiba Si Yau Mo merabah belakang daun telinganya dan segera menyingkap kulit mukanya. Amboi! Huning tercengang. Bahkan Bok Yang Kang yang sudah dua tahun bergaul dengan Si Yau Mo, saat itu pun terkejut bukan kepalang. Ternyata yang disingkap oleh Si Yau Mo itu selembar kulit manusia tetapi bukan kulit muka Si Yau Mo sendiri Melainkan sebuah kedok muka terbuat dari kulit manusia. Sedemikian halus dan sempurna kedok kulit itu sehingga orang tentu menyangka kalau Si Yau Mo memang begitu raut wajahnya. Saat itu yang duduk di hadapan Huning dan Bok Yang Kang bukanlah Si Yau Mo si pendekar rular emas yang berwajah pucat seperti orang sakit. Tetapi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Sepasang alis yang tebal menaungi sepasang bola matanya yang bening tajam. Wajahnya pun merah segar. Si Yau Mo tertawa ringan. Inilah tampang mukaku yang sebenarnya. Sejak sekarang, nama Si Yau Mo pun akan kutanggalkan bersama dengan kedok muka ini. Aku hendak menggunakan namaku yang asli Si Yau Loseng untuk berkecimpung dalam dunia persilatan. Pada saat mengecapkan kata-kata itu, tampak wajah Si Yau Loseng berkabut kedukaan. Sejenak memandang ke arah Huning dan Bok Yang Kang ia menghela nafas pula. Ui Pangcu dan Bok Yang Teh, katanya, mungkin kalian tentu menaruh kecurigaan atas pergantian nama yang kulakukan ini, bukan? Huning tertawa. Menilik Si Yau Sau Hiap seorang muda yang gagah dan perwira, memang rasanya aneh mengapa Sau Hiap mengambil namamu, Iblis. Bahwa sekarang Sau Hiap telah menggantinya dengan nama Loseng, itu memang lebih baik. Adakah hengkau mempunyai suatu rahasia dalam menggunakan namamu itu? Tiba-tiba tubuh Si Yau Loseng gemetar. Si Yau Mo, nama itu adalah nama pamanku. Mengapa kugunakan nama itu untuk mengganas di dunia persilatan, memang panjang ceritanya, kata pemuda itu. Berkata sampai di situ, ia mendesah seperti membayangkan sesuatu yang menyedihkan. Menurut yang kuketahui, terbunuhnya seratusan jiwa keluarga Si Yau itu, adalah pamanku Si Yau Mo yang menjadi biang keladinya. Karena itulah sebabnya maka aku menggunakan nama untuk memancing agar paman mau keluar dari tempat persembunyiannya. Selama dua tahun aku melakukan perbuatan ganas, tak lain hanya menggaliliang kebencian dunia persilatan kepada paman. Apabila merenungkan peristiwa itu, aku Si Yau Loseng memang seorang manusia yang tak berharga. Aku telah mengecewakan arwah kedua orang tuaku di alam baka. Ah, manusia itu bukan dewa. Tentu tak lepas dari kesalahan, Hun Ying menghiburinya, tahu kesalahan dan dapat merubahnya, barulah seorang yang berjiwa besar. Apalagi Si Yau Sau Hiap mempunyai kewajiban untuk menuntut balas. Kesalahan-kesalahan yang Sau Hiap lakukan itu, memang sukar dielakan. Harap Sau Hiap jangan kecewa. Bagian 23 Makhluk aneh di tanah kuburan. Hektometer, memang menjengkelkan sekali pamanku yang licin bagai belut dan buah seperti harimau itu. Sampai detik-detik ini dia belum juga mau mengunjuk diri dan tetap membiarkan aku mengganas dan membunuh. Apakah tak mungkin pamanmu Si Yau Mau itu sudah meninggal dunia tanya Hun Ying. Si Yau Loseng menghela nafas. Mungkin, katanya, mungkin pamanku memang sudah mati. Kalau masih hidup dia tentu sudah unjuk diri. Tetapi umurku terbatas, kalau hal itu berlarut lebih lama lagi, bagaimana aku dapat menuntut balas kematian orang tua dan saudara-saudaraku? Maka, sia-sia dan celakalah aku yang telah menggunakan nama Si Yau Mau itu untuk melakukan perbuatan ganas selama ini. Ah, Si Yau Loseng mendesah, maka sekarang kuputuskan untuk menampakkan wajahku yang sebenarnya. Dengan umurku yang terbatas itu, aku hendak berbuat sesuatu untuk menebus dosaku yang lalu. Agar aku tak mengecewakan arwah kedua orang tuaku di alam baka. Mendengar penuturan itu terbukalah kini pikiran bok yang keng akan sikap dan tingkah laku yang aneh dari Si Yau Mau selama ini. Diam-diam ia bersyukur sekali bahwa Si Yau Loseng telah sadar dan akan kembali ke jalan yang benar. Bok yang keng ulurkan tangan menjabat tangan Si Yau Loseng, katanya, To aku, engkau tak bersalah. Sekalipun taruh kata salah, dunia pun akan memaafkan kesalahanmu itu. Darah di dada Si Yau Loseng bergolak keras. Dan berkatalah dia dengan tegang, Bok yang keng, engkau adalah satu-satunya sahabatku yang tahu diriku. Saat ini baru aku menyadari betapa aku telah banyak membuat susah kepadamu. Selama setahun ini, aku selalu memendam kesedihan dalam hatiku sendiri dan tak membagikan kepadamu. Pun tak mau menceritakannya. Tidak, to aku, sahut Bok yang keng, engkau adalah penolongku yang melepas budi besar. Apapun kesalahan yang tahu aku lakukan, bagiku tetap benar. Engkau tak menyalahi aku. Karena ku tahu bahwa hati nuranimu itu sebenarnya amat berbudi. Huning memandang cakrawala lalu berseru, hari segera akan terang tanah, marilah kita lanjutkan perjalanan lagi. Tiba-tiba Si Yau Loseng melepaskan pedang ular emas yang tersanggul di bahunya dan membuat sebuah liang di tanah. Pedang dan kedok muka dari kulit orang itu dikubur bersama-sama di tanah dalam liang itu. Si Yau Mo sudah mati. Kedok muka pendekar ular emas dan pedang ular emas pun harus ikut dikubur. Sejak saat ini, aku Si Yau Loseng akan menempuh hidup baru. Tepat, seru si Nona, sejak saat ini dunia persilatan takkan terdapat Si Yau Mo lagi. Bila muncul orang yang menyebut dirinya Si Yau Mo, dialah musuh besar kita. Mereka bertiga segera menimbuni liang dengan tanah. Kemudian mereka lalu tinggalkan lereng gunung itu. Tetapi tepat pada saat ketiga orang itu pergi, dari atas lereng gunung terdengar sebuah tertawa dingin. Sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan lari menghampiri ke tempat liang itu. Cepat sekali orang aneh itu segera membongkar liang dan mengambil pedang ular emas. Karena hari masih belum terang tanah maka cuaca pun masih gelap sehingga tak dapat diketahui bagaimana wajah orang yang mengambil pedang ular emas itu. Siapakah orang misterius itu? Pada saat itu Si Yau Lo Seng, Bok Yang Kang, dan Hun Ing bertiga tengah berlari melintasi sebuah belantara sunyi. Tiba-tiba terdengar suara suitan seram memecah angkasa. Ketiga anak muda itu terkejut dan hentikan larinya. Apakah Toa Suci Nona mengeluarkan suitan lagi tanya Si Yau Lo Seng kepada Hun Ing. Hun Ing gelengkan kepala. Suitan aneh itu terang bukan ilmu suitan iblis dari lembah kumandang. Suitan itu luar biasanya tajamnya sehingga menegakkan bulu roma orang. Tak beda seperti jeritan iblis yang sesungguhnya. Tetapi setelah melengking di udara, suara suitan itu pun segera lenyap. Karena ditunggu sampai sekian jenak tak ada suatu perubahan apa-apa, mereka pun segera lanjutkan perjalanan lagi. Di balik karang yang menggunduk di sebelah muka itu, terdapat sebidang tanah kuburan yang sudah hampir menjadi belantara hutan kecil. Setelah melintasi hutan kecil ini, akan terdapat sebuah pondok. N. Yeo Jong Ho berada di situ. Mari kita lekas menemuinya, kata Hun Ing. Tetapi pada saat itu pula, suitan seram tadi pun melengking lagi. Dan dari tengah tanah kuburan tua itu berhamburan muncul beberapa belas sosok bayangan setan. Tubuh mereka yang bergemerlapan dan angin pun menderu-deru ketika mereka serempak lari menghampiri kepada rombongan Sio Loseng. Dalam saat dan tempat seperti itu, betapa besarnya li seseorang, tentu tak urung akan terbang juga semangatnya. A. I., Hun Ing menjerit kaget terus menubruk dada Sio Loseng. Bok Yang Keng pun terkejut dan menyurut mundur tiga langkah. Melihat kawanan setan itu menyerbu dengan cepat, Sio Loseng cepat membentaknya, kawanan setan berhenti. Bentakan Sio Loseng itu bagaikan halilintar dasyatnya. Dan kawanan mahluk aneh itu pun serempak berhenti. Pun Hun Ing terkejut karena suara Sio Loseng yang begitu menggeledek. Pikirnya, dengan berada di samping seorang pemuda yang tak takut segala apa ini, mengapa aku begitu ketakutan. Tiba-tiba Sio Loseng menepuk pelahan bahunya, Ui Pangcu, mereka bukan setan tetapi manusia biasa. Tak perlu takut. Dengan pipi bersemu merah, nona itu berkisar dari dada Sio Loseng. Biarpun setan, kalau berada di sampingmu, aku pun tak takut, serunya. Kawanan mahluk itu berhenti pada jarak tujuh tombak jauhnya. Tiba-tiba tiga dari mereka bersama maju. Sio Loseng tertawa dingin. Hai, kalian ini dari golongan mana? Mengapa berani menyaru jadi setan? Itu kan bukan laku seorang gagah serunya. Tetapi ketiga mahluk aneh itu seperti tak mendengar. Mereka tetap menghampiri maju. Sio Loseng kerutkan alis lalu berpaling kepada Bok Yang Kang, Bok Yang Te, jagalah Ui Pangcu. Habis berkata ia terus loncat ke atas batu nisan sebuah makam. Seorang diri ia hendak menghadapi kawanan mahluk aneh itu. Mut kawanan mahluk aneh itu pun serempak melayang ke atas sebuah makam juga. Sio Loseng kerutkan dahi. Kawanan mahluk aneh itu berjumlah tiga belas orang. Mengenakan pakaian hitam, kepala dan mukanya pun ditutup dengan kerudung hitam hanya bagian metu diberi lubang. Tiba-tiba Hun Ing memekik kaget, serunya, hai mustahil dalam saat begini kawanan setan mau unjuk diri. Apakah tak mungkin mereka datang untuk menyergap N. Yeo Jong Ho? Tetapi segera pikiran nona itu membantah pendapatnya sendiri, ah, tetapi N. Yeo Jong Ho jarang unjuk diri di dunia persilatan. Mengapa kawanan mahluk aneh itu? Tepat pada saat itu seorang mahluk aneh loncat melayang ke tempat Sio Loseng. Diam-diam pemuda itu memperhatikan bahwa gerak loncatan mahluk aneh itu hebat sekali. Cepat ia pun segera lepaskan sebuah hantaman. Belum mahluk aneh itu menginjakan kaki pada batu nisan yang terpisah tiga tombak dari tempat Sio Loseng, angin pukulan pemuda itu pun sudah tiba melandanya. Sio Loseng memang sengaja hendak menghancurkannya li orang. Maka pukulannya itu pun dilambari dengan enam bagian tenaga. Krek, krek. Makhluk aneh itu menangkis tetapi segera ia menjerit ngeri dan terlempar ke udara lalu jatuh. Di atas gunduk makam. Namun secepat itu pula, ia dapat melenting bangun lagi. Sio Loseng terkejut, pikirnya, apakah kawanan mahluk aneh itu memang bangsa setan yang sesungguhnya? Mengapa pukulanku tak mampu merubuhkannya? Tiba-tiba ia teringat akan bunyi krek, krek tadi. Bunyi itu mirip dengan suara setan. Seketika ujung kaki Sio Loseng dirayapi oleh serangkum hawa dingin. Pada saat itu pula, tiga makhluk aneh berhamburan loncat maju. Mereka berpencaran di tiga arah. Sio Loseng segera melambung ke udara dan menghantam makhluk aneh yang berada di tengah. Rupanya makhluk aneh itu tak menduga kalau lawan memiliki gerakan sedemikian gesitnya. Mereka terkejut dan tak sempat menangkis. Belum sempat mereka mencari pikiran untuk menghindar, angin pukulan Sio Loseng pun sudah melanda dadanya. Uh, orang itu mengerang tertahan. Tubuhnya jungkir balik sampai dua kali lalu melayang rubuh di tanah. Mendengar suara erang tadi, tahulah kini Sio Loseng bahwa itu suara manusia biasa, bukan bangsa setan. Seketika menggeloralah nyalinya. Setelah berhasil merubuhkan seorang, Sio Loseng terus berputar tubuh dan menerjang lawan yang berada di sebelah kiri. Baru makhluk aneh itu menginjakan kaki ke atas sebuah makam, Sio Loseng pun sudah tiba dengan pukulan Goteng Bia Chiok yang mengarah kepala. Melihat Sio Loseng menyerang kawannya, makhluk aneh yang berada di sebelah kanan cepat maju menyerang, memukul punggung lawan. Makhluk aneh di sebelah kiri nekat mengangkat untuk menangkis pukulan Sio Loseng. Tetapi dia segera terpental mundur dan terhuyung-huyung. Untung tak sampai rubuh. Makhluk aneh yang menyerang punggung Sio Loseng itu hampir bersorak girang karena pukulannya hampir mengenai sasaran. Tetapi betapa kejutnya ketika tahu-tahu tubuh pemuda itu telah merebah ke samping. Karena makhluk aneh itu menggunakan seluruh tenaganya untuk memukul maka tubuhnya pun ikut menjorok ke muka. Plak, enak saja Sio Loseng menampar punggung makhluk aneh itu. Serentak terdengar jeritan ngeri dan mulut makhluk aneh itu pun menyembur darah segar dan rubuhlah ia ke muka. Lebih sial pula, ketika orang itu menjorok ke muka, tepat dia bertuburkan dengan kawannya yang hendak menyerang Sio Loseng dari sebelah kiri. Keduanya pun berhamburan jatuh. Menyaksikan sendiri betapa dalam waktu beberapa kejap saja Sio Loseng dapat merubuhkan tiga orang aneh yang berkepandaian tinggi, terkejutlah Hun In. Nona itu diam-diam bertanya dalam hati, begitu sakti kepandayanya, entah dari siapakah dia mendapat ilmu kepandayanya itu. Tetapi beda dengan penilaian Hun In, kawanan orang aneh itu tak gentar karena tiga orang kawannya telah dirubuhkan Sio Loseng. Mereka tetap maju hendak menyerbu pemuda itu. Tiba-tiba terdengarlah teriakan aneh macam burung hantu melantang dari ujung kuburan. Mendengar itu kawanan orang aneh pun segera berhenti berputar tubuh lari kembali ke arah bagian sebelah dalam dari tanah kuburan itu. Sio Loseng terkejut ketika melihat keempat orang yang dipukulnya rubuh itu pun dapat bangun kembali dan menyusul kawan-kawannya. Uh, orang golongan apakah mereka itu? Mengapa mereka sedemikian anehnya, pikirnya. Seketika timbul keinginannya untuk mengetahui kawanan orang aneh itu. Karena tegangnya ia sampai lupa untuk memberi isyarat kepada Huning dan Bok Yang Kang. Dengan gunakan gerak loncatan yang hebat, dalam tiga-empat kali loncatan saja ia sudah dapat menyusul orang aneh yang lari paling belakang sendiri. Sio Loseng Jod tubuhnya melambung sampai tiga tombak ke udara lalu lepaskan sebuah hantaman ke arah orang aneh itu. Tiba-tiba terdengar suara tertawa aneh dan dari balik sebuah makam besar, muncullah seorang aneh. Melihat dendanannya yang luar biasa aneh dan gerakannya yang hebat, Sio Loseng dapat menduga yang muncul itu tentu pemimpin kawanan orang aneh. Sio Loseng tahu hawa pemimpin orang aneh itu tentu jauh lebih lihai dari anak buahnya. Maka diam-diam ia salurkan tenaga dalam ke arah tangan kanan. Kemudian ia melompat ke udara dan melayang ke arah pemimpin itu sambil lepaskan sebuah hantaman dasyat yang disebut jurus halilintar menyambar ke bawah. Orang aneh itu pun tak gentar. Ia pun loncat menyongsong dengan dasyat. Krak, terdengar letupan keras dari dua kerat tulang yang saling beradu. Pemimpin orang aneh itu terpelanting jatuh ke tanah tetapi Sio Loseng pun terlempar sampai tiga tombak jauhnya dan jatuh di atas sebuah makam. Diam-diam Sio Loseng terkejut sekali. Sejak turun ke dunia persilatan baru pertama kali itu ia bertemu dengan seorang lawan yang dapat menandingi kepandainya. Ia mengangkat muka memandang orang itu. Ternyata orang itu seorang bungkuk yang mengenakan baju hitam. Mukanya penuh dengan gurat-gurat bekas luka yang menyeramkan. Begitu jatuh di tanah si bungkuk pun cepat melenting bangun lalu lepaskan hantaman ke arah Sio Loseng lagi. Pikirnya, selagi pemuda itu belum sempat bangun, ia hendak mendahului meremukannya. Tetapi ternyata Sio Loseng sudah bersiap. Begitu melihat si bungkuk gerakan tangan, ia pun segera anjot tubuhnya melambung ke udara, menghindari pukulan orang lalu balas menyerangnya. Si bungkuk mendengus. Ia menyongsong maju dua langkah. Tangan kanan lurus ke muka memukul dada lawan sedang tangan kiri menabas lambung. Tetapi Sio Loseng tak gugup menghadapi dua serangan maut itu. Segera ia mengatupkan kedua tangan dan lancarkan jurus hunhiki guat atau membelah kabut mengambil nerembulan. Si bungkuk terkejut melihat kepandaian pemuda itu. Dengan gerakan yang indah, pemuda itu bukan saja dapat menghindari pukulannya, pun malah sekalian menyerangnya. Menghindar sambil menyerang, benar-benar jurus yang hebat. Dan menyadari kalau berhadapan dengan seorang pemuda sakti, si bungkuk pun terpaksa mundur dua langkah dan bergeliatan untuk menghindari serangan balasan dari Sio Loseng. Karena sampai beberapa jurus tak juga memperoleh hasil, marahlah orang bungkuk itu. Hawa pembunuhan meluap-luap. Dengan jurus harimau lapar menerkam kambing, ia menyerang Sio Loseng dengan buas sekali. Tangan kiri melakukan gerak ilmu kinajil untuk menyambar pergelangan tangan lawan. Tangan kanan khusus untuk melancarkan pukulan dasyat. Dengan demikian sekaligus orang bungkuk itu telah melancarkan dua macam gaya serangan. Dan kedua jurus itu merupakan jurus-jurus yang hebat. Sekalipun seorang ketua partai persilatan tentu akan sibuk dan terluka apabila menghadapi dua serangan istimewa itu. Sio Loseng juga terkejut. Ia tak menyangka sama sekali bahwa seorang bungkuk yang berwajah begitu buruk ternyata memiliki ilmu kepandayan yang begitu sakti. Sio Loseng tak berani lengah. Setelah dapat menghindari kedua serangan itu, segera ia lancarkan serangan balasan yang dasyat. Pukulan dan tendangan bertubi-tubi dilancarkannya. Dalam sekejap saja, pemuda itu sudah melakukan lima buah pukulan dan tiga tendangan. Si bungkuk dapat didesak mundur dua langkah tetapi setiap kali mundur, ia terus maju lagi untuk menyerang. Demikianlah di tanah kuburan yang sunyi di lereng pelantara gunung, berlangsunglah pertempuran dasyat. Pertempuran antara dua jago silat sakti yang jarang terdapat di dunia persilatan. Angin menderu-deru mengantar pertempuran itu. Maut pun telah mencengintai untuk mengangkut nyawa orang yang kalah. Rupanya si bungkuk itu amat penasaran sekali. Masakan orang yang memiliki kepandayan begitu sakti seperti dirinya, ternyata tak mampu untuk merubuhkan seorang pemuda yang tak terkenal. Penasaran itu segera ditumpahkannya dalam serangan yang sederas hujan mencurah. Tetapi siyaulah seng saat itu pun seperti orang yang kerangsokkan setan. Tampaknya tenaga pemuda itu tak habis-habisnya dan jurus-jurus yang dilancarkan makin luar biasa anehnya. Betapa si bungkuk menyerang dengan tenaga dasyat dan jurus yang hebat, tetapi siyaulah seng selalu dapat melayani, menghindar lalu balas menyerang. Saat itu tampaknya hanya kedua orang itu saja yang berada di tanah kuburan. Kawanan orang aneh tadi sudah tak tampak bayangannya. Sambil bertempur, diam-diam siyaulah seng mencemaskan Hun Ing dan Bok Yang Keng. Mengapa kedua orang itu tak datang menyusulnya? Karena pikirannya melayang, gerakannya pun agak lambat sehingga si bungkuk berhasil mendesaknya mundur dua langkah. Tiba-tiba si bungkuk mengangkat tangan kanannya ke atas. Siyaulah seng terkejut ketika melihat telapak tangan si bungkuk itu berwarna merah darah. Apakah itu bukan pukulan cusat ciyang yang sukar dipelajari diam-diam ia menimang? Siyaulah seng memiliki pengetahuan ilmu silat yang luas. Ia tahu bahwa cusat ciyang atau pukulan pasir merah itu sebuah pukulan yang amat beracun. Maka ia pun segera mencurahkan seluruh perhatiannya kepada gerak si bungkuk. Bagian 24 Saudara angkat seng ayah. Tiba-tiba tangan kanan si bungkuk pun pelahan-lahan didorongkan ke muka. Melihat itu siyaulah seng pun tak berani beraya lagi. Ia mengatupkan kedua tangan ke dada, tangan kanan menjulur ke muka, dua buah jari tengah dan jari telunjuk segera menutup ke muka. Terdengar suara mendesis pelahan ketika pukulan beradu dengan jari. Seketika berubahlah wajah si bungkuk. Cepat-cepat ia loncat muncur. Sedang siyaulah seng tetap tegak berdiri di tempatnya. Beberapa saat kemudian, kedengaran orang bungkuk itu berseru, Engkau murid perguruan mana siyaulah seng tertawa dingin. Menilai kepandayan Anda begitu hebat, tentulah Anda ini bukan tokoh yang tak ternama, sahut siyaulah seng. Hektometer, dengusi bungkuk. Walaupun engkau tak mau mengatakan tetapi aku pun tahu bahwa ilmu jari yang engkau gunakan tadi berpuluh-puluh tahun dari dunia persilatan, disebut ilmu jari Hansimci. Hansimci artinya jari hati dingin. Siyaulah seng tersenyum. Kalau sudah tahu hebatnya ilmu jari itu, apakah engkau hendak mencobanya serunya? Si bungkuk meraung keras, apakah engkau kira lo siu takut walaupun engkau mempunyai ilmu jari yang hebat itu? Karena orang bungkuk itu menyebut dirinya sebagai lo siu maka siyaulah seng menduga kalau orang itu tentu seorang tua. Sekonyong-konyong dari arah belakang tanah kuburan, terdengar sebuah jeritan nyaring bernada ketakutan, engkau lo seng. Seruan itu amat nyaring sekali dan terdengar jelas oleh siu lo seng. Ia terkejut karena tahu bahwa suara itu adalah suara nona hun ing. Siyaulah seng terkejut. Ia dapat menduga tentu hun ing dan bok yang keng telah ditawan oleh kawanan manusia setan. Nona ui, cepat ia berseru. Aneh, setelah berteriak satu kali tadi, hun ing tak kedengaran lagi. Saat itu hari sudah terang tanah tetapi tanah kuburan masih remang-remang tertutup kabut. Dengan dua tiga kali loncatan, siu lo seng pun sudah menuju ke tempat ketiga belas orang aneh tadi berkerumun, tetapi ternyata mereka sudah tak tampak bayangannya. Yang tampak hanyalah gunduk-gunduk makam. Siu lo seng terkejut. Nona ui, bok yang te, ia berteriak sekeras-kerasnya. Namun sampai diulang beberapa kali tetap. Tiada penyahutan kecuali angin pagi yang bertebaran menyiak rumput di sepanjang tanah kuburan. Siu lo seng seorang pemuda yang cerdas tangkas. Tetapi menghadapi keadaan yang begitu mengherankan ia pun terlongong-longong seperti kehilangan paham. Aneh, benar-benar aneh. Baru sekejap metu, teriakan hun ing melengking mengapa tau-tau sudah lenyap tak berbekas. Apakah musuh dapat bergerak sedemikian cepatnya untuk membawa lari kedua orang itu? Siu lo seng benar-benar seperti tenggelam dalam kabut teka-teki aneh. Segera ia gunakan ilmu lari cepat untuk menjelajah seluruh penjuru tanah kuburan itu, dan hampir lima li jauhnya ia menyusur tanah kuburan itu namun tetap tak melihat apa-apa. Dari nada teriakannya tadi, siu lo seng dapat menduga tentu lahun ing menderita kegoncangan hati yang hebat sehingga ia sampai berteriak minta pertolongan. Tetapi kemanakah gerangan nona itu? Adakah nona itu ditawan oleh anak buah si bungkuk? Tiba-tiba ia teringat akan si bungkuk. Cepat ia berputar tubuh dan lari ke tempat orang itu. Tetapi, ah, ternyata orang bungkuk itu pun sudah lenyap. Siu lo seng makin bingung. Ia tegak terlongong-longong seperti orang kehilangan semangat. Entah berselang berapa lama, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara orang menyebut doa, Omi Tawud. Suaranya mengandung kekuatan geib seperti gentap pagi yang bertalu-talu membangkitkan hati insan untuk menunaikan ibadahnya. Dan siu lo seng pun terkejut. Ia berpaling ke belakang. Tiga tombak di sebelah belakang, entah kapan munculnya, tiba-tiba tampak seorang paderitua yang mengenakan jubah putih. Siapa engkau tegur siu lo seng? Sambil rangkapkan kedua tangan, paderitua itu menjawab, Loni, pekuan dari gereja siu linsi di gunung kosan. Apa maksudmu datang kemari seru siu lo seng pula? Mendengar pertanyaan itu, pekuan agak menyalangkan matu dan memandang pemuda itu dengan tajam. Loni melihat siu tegak mematung, tentulah karena siu telah menderita sesuatu yang menggoncangkan hati. Orang yang berlatih silat, pantang untuk terlongong-longong kehilangan semangat. Maka Loni memberanikan diri untuk menjagakan siu, kata paderitua itu. Siu lo seng mendesah, Hai, kalau begitu lo sian suhanya kebetulan lewat di sini, Mendengar ucapan siu lo seng yang tak keruan arahnya itu, pekuan ta isu pun heran. Omi tohut, serunya pelahan, Kalau Loni tak salah lihat, siu ini tentu seorang tokoh silat yang sakti. Maukah siu memberitahukan nama siu yang mulia? Siu lo seng menghela nafas kecil, sahutnya, Harap ta isu jangan menanyakan hal itu, Habis berkata siu lo seng terus sayunkan kaki melangkah pergi. Siu, harap tunggu sebentar, teriak pekuan ta isu, Apakah siu hendak mencari orang? Mendengar kata-kata itu, Siu lo seng cepat berputar tubuh dan melesat ke hadapan paderitua itu. Bagaimana ta isu tahu kalau aku sedang cari orang? Paderitua itu terkejut melihat gerakan siu lo seng yang sedemikian gesitnya, Hanya dengan sekali loncat, pada jarak tiga tombak jauhnya, Pemuda itu sudah berdiri di hadapannya. Tetapi pekuan ta isu adalah seorang paderitua yang berilmu. Walaupun terkejut namun ia tetap dapat berlaku tenang. Tadi di tengah jalan Loni melihat seorang nona telah dibawa oleh orang. Maka Loni duga tentulah si cuh hendak mencari nona itu, katanya. Ta isu, teriak siu lo senggopoh, Apakah engkau dapat melihat jelas wajah nona itu? Dan ke arah manakah mereka pergi? Omi Tohut, serupa deritua itu, Kawanan Durjana itu memiliki ilmu ginkang, Meringankan tubuh, yang hebat sekali. Dan lagi kabut pagi amat tebal sekali sehingga Loni hanya dapat mendengar teriakan nona itu. Ketika Loni hendak memburu, mereka pun sudah lenyap. Pek, wan ta isu memandang siu lo sengg lalu mengajukan pertanyaan. Siapakah si cuh ini dan siapakah nona yang dilarikan orang itu? Siu lo sengg menghela nafas. Ah, kali ini celaka sekali. Aku orang si siu nama lo sengg. Nona yang dilarikan penjahat itu adalah ketua naga hijau dan masih ada seorang lagi, Saudara angkatku. Mendengar itu berubahlah wajah pek, wan ta isu, siu si cuh, Engkau mengatakan gadis yang ditawan itu ketua naga hijau, Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Memang beralasan juga kata-kata paderi siu lim si itu. Naga hijau memang sangat terkenal di dunia persilatan, Bahkan namanya tersiar sampai keempat penjuru lautan. Seorang ketua perkumpulan yang begitu termasyur masakan semudah itu dapat ditawan orang? Memang siu lo sengg sendiri juga terkejut masakan anak muda yang memiliki kepandayan tinggi Seperti Huning dan Bok Yangkeng dapat ditawan orang. Dia hampir tak percaya hal itu. Siu lo sengg menghela nafas. Jika ta isu tak percaya, memang sukar untuk meyakinkan. Aku sendiri merasa telah kelepasan mengatakan suatu hal yang merugikan nama baik ketua naga hijau. Maaf, aku tak dapat memberi keterangan lagi kepada ta isu dan silahkan ta isu melanjutkan perjalanan. Habis berkata siu lo sengg berputar diri hendak pergi tetapi paderi siu lim si itu memburunya. Siu sau hiap, harap berhenti dulu. Aku turun gunung kali ini adalah karena mendapat perintah dari Chiang Bun Jin, ketua, untuk menanyakan beberapa hal kepada naga hijau. Karena ketuanya telah ditawan orang, aku pun tak dapat kembali ke siu lim si memberi keterangan. Kalau sau hiap tak memandang rendah kepada Loni, Loni ingin menyertai sau hiap untuk mengejar jejak mereka. Siu lo sengg tahu bahwa kecuali ada urusan penting, memang kaum paderi siu lim si itu jarang sekali turun ke dunia persilatan. Mungkin karena pergolakan suasana dunia persilatan dewasa inilah yang menyebabkan pihak siu lim si juga menaruh perhatian. Siu lim bayi termasuk salah sebuah partai persilatan besar dalam dunia persilatan Tiong Goan. Bahkan gereja itu dianggap sebagai pemimpin kaum persilatan. Pengaruhnya besar sekali. Apabila dapat menerima bantuan dari pihak siu lim si tentu akan lebih berhasil untuk menghadapi pergolakan masa itu. Sejenak merenung siu lo sengg pun tersenyum katanya, atas kesediaan tai su itu, sudah tentu aku menyambut dengan amat gembira. Sejenak berhenti maka pemuda itu bertanya pula, tai su mengatakan hendak menanyakan suatu hal kepada naga hijau, entah hal apakah itu? Dapatkah tai su memberitahu kepadaku? Sepasang mata pekuan yang selalu setengah mengatup itu, tiba-tiba direntangkan lebar-lebar untuk menatap siu lo seng. Apakah siu siu ini juga anggauta naga hijau? Siu lo senggelengkan kepala, bukan, tetapi ketua naga hijau itu adalah sahabatku, pekuan tai su menghela nafas. Lonnie diperintahkan turun gunung untuk menyelidiki tentang sebuah rahasia yang menyangkut kepentingan dunia persilatan. Dan rahasia itu kuncinya terletak pada ketua naga hijau. Tolong tanya siu si cu, apakah benar saat ini naga hijau sudah mempunyai kepala? Siu lo seng kerutkan alis. Menurut kabar di dunia persilatan tentang peraturan yang berlaku pada perkumpulan naga hijau itu. Barang siapa yang memperoleh cian lihia cian, dapat menjabat sebagai ketua perkumpulan itu. Seluruh anak buah naga hijau akan tunduk perintahnya. Tetapi pusaka cian lihia cian yang menjadi kekuasaan sebagai ketua naga hijau, tak mungkin orang luar dapat memperolehnya. Yang dapat merebut pusaka itu hanya ketuanya yang dulu. Setelah ketua itu dibunuh orang, pusaka cian lihia cian pun ikut lenyap sampai sekarang, kata pada ripek awan. Mendengar itu diam diam siu lo seng terkejut. Apakah tai su memastikan bahwa yang membunuh ketua naga hijau yang dulu, adalah si pencuri pusaka itu atau sama dengan ketuanya yang sekarang ini seru siu lo seng? Loni tak berani mengatakan bahwa sahabat si cu atau ketua yang sekarang itulah pembunuhnya, kata pekwan tai su, tetapi hanya dengan melalui jejak itulah baru dapat dilakukan penyelidikan. Padri tua itu menghela nafas pelahan lalu melanjutkan pula, ketua naga hijau yang terdahulu, adalah sahabat baik Loni. Semasa hidupnya ia banyak melakukan tindakan-tindakan yang terpuji. Melerai setiap perselisihan kaum persilatan, menegakkan keadilan, membela kebenaran dan membasmi kaum durjana dunia persilatan. Sungguh tak terkira sebelum jasa-jasanya itu terbalas, dia telah dibunuh orang secara mengenaskan. Rupanya padri tua itu tampak berduka ketika menuturkan tentang kisah hidup sahabatnya atau ketua naga hijau yang dulu. Tergerak hati siu lo seng, tanyanya, tai su siapakah namanya ketua naga hijau yang terdahulu itu? Dengan wajah menampil kerut kesedihan, padri tua itu menjawab, dia adalah tokoh yang oleh dunia persilatan digelari sebagai naga sakti tanpa bayangan namanya siu fan kuan. Mendengar itu siu lo seng seperti mendengar halilintar meletus di siang hari. Hai, ternyata ayah itu ketua naga hijau lalu, ah! Sungguh tak kira, kesegena penjuru duniaku cari jejak musuhku, ternyata tentang diri ayah aku sama sekali tak tahu. Sebenarnya hampir saja siu lo seng hendak mengatakan bahwa siu fan kuan itu adalah ayahnya. Tetapi tiba-tiba ia mendapat lain pikiran. Lebih baik untuk sementara ia merahasiakan dulu siapa dirinya. Adalah karena bersedih mengenangkan nasib sahabatnya itu maka pek kuan ta isu tak sempat memperhatikan perubahan wajah siu lo seng. Bahkan kemudian padri siu lim si itu pun melanjutkan pula penuturannya. Naga sakti tanpa bayangan siu fan kuan, luar biasa dalam ilmu kepandayan dan kecerdasan. Dalam melakukan setiap pekerjaan dan tindakan, ia selalu tak memikirkan soal cari nama atau memburu keuntungan. Tetapi walaupun seluruh kaum persilatan mendengar akan nama siu fan kuan yang begitu cemerlang tetapi hanya sedikit sekali orang yang ak tahu tentang riwayatnya. Kematiannya itu sungguh. Mengherankan Loni. Loni mempunyai dugaan pembunuhnya itu tentulah salah seorang sahabatnya karib atau orang yang paling tahu keadaan dirinya. Mendengar keterangan padri siu lim si itu diam diam siu lo seng menimang dalam hati, menilik ucapan padri ini, pembunuh ayah tentulah paman siu mo sendiri. Ya, tentu dia. Lo ciampua, tiba-tiba siu lo seng berseru, tahukah lo ciampua tentang diri siu mo? Mendengar itu serintak padri siu lem itu membelalakan matu dan menatap siu lo seng, siu si cu, kenalkah hengkau pada orang itu. Siu lo seng gelengkan kepala dan menghela nafas, pernah ku bertemu dengan dia satu kali tetapi disudah meninggal. Si cu ketemu padanya waktu dia masih muda atau setelah tua tanya pek, wan tai su go po. Dengan kata-kata itu siu lo seng dapat menduga bahwa padri tua itu tentu kenal pada siu mo. Mengapa ada yang muda dan yang tua? Apakah di dunia ini terdapat dua orang pendekar ular emas siu mo? Tanyanya. Pek wan tai su menengadah memandang ke langit biru dan menghela nafas panjang lalu berkata seorang diri. Pendekar ular emas siu mo, ah, mengapa terdapat nama yang begitu tepat sekali, ah, siu si cu, benarkah pendekar ular emas siu mo itu sudah meninggal? Benar, sahut siu lo seng, dia memang sudah meninggal. Kembali pek wan tai su mengingau seorang diri. Bermula ku kira dia adalah keturunannya, tetapi itu tak mungkin mayat yang berserakan di desa he. Hang cung, darah yang membasahi tanah, tua muda besar kecil semua telah dijagal habis-habisan tak ada yang disisakan. Mendengar itu merahlah mati siu lo seng. Seolah-olah terbayanglah peristiwa seperti yang dilukiskan pek wan tai su. Tubuhnya pun menggigil keras. Tiba-tiba pek wan tai su berpaling, Hai, siu si cu, mengapa engkau ini? Siu lo seng gelagapan dan buru-buru tenangkan ketegangan hatinya, Ah, tak apa-apa tai su. Aku hanya teringat sebuah hal yang mengerikan. Mari tai su, kita lanjutkan perjalanan lagi. Habis berkata ia terus berputar tubuh. Pek wan tai su terpaksa mengikutinya. Siu si cu, kemanakah kita hendak pergi tanya pada ritua itu? Kita menemui seseorang yalah pena penunjuk langit Ten Yeo Jongho sahut siu lo seng. Ternyata siu lo seng teringat akan kata-kata nona haun ing yang hendak mengajaknya menemui En Yeo Jongho. Karena nona itu dan bok yang keng telah diculik orang dan tak dapat diketahui jejaknya maka siu lo seng memutuskan untuk mencari En Yeo Jongho. Ia duga jago tua si En Yeo itu tentu mempunyai hubungan dengan peristiwa itu. Dia di mana? Loni memang hendak mencarinya seru Pek Wan Tai Su. Menunjuk pada sebuah hutan di ujung tanah kuburan, Siu lo seng berkata, dia berada di sana. Kalau terlambat, mungkin terjadi perubahan lagi. Sambil bicara keduanya berlari dengan ilmu lari cepat. Waktu mengikuti di belakang siu lo seng, diam-diam Pek Wan Tai Su memperhatikan bahwa pemuda itu memiliki ilmu ginkang yang hebat sekali. Terkejutlah hati pada ritwa itu, pikirnya, bilakah di dunia persilatan muncul seorang pemuda yang begini sakti kepandainya. Melihat ilmu ginkangnya, dia tak di bawah loni. Pek Wan Tai Su kerahkan tenaga untuk mempercepat larinya agar dapat menyusul di samping pemuda itu. Bagian 25 Siapa pembunuh ini Yeo Jongho? Dalam beberapa kejap saja, hutan itu pun sudah tampak tak jauh di sebelah depan. Tetapi sekonyong-konyong terdengar suara kuda meringki keras sekali. Cepat kedua orang itu loncat berpencaran ke samping kanan dan kiri dan hentikan larinya. Dari arah hutan keluarlah seekor kuda yang lari sekencang angin. Sedemikian pesatnya sehingga pada saat kedua orang itu menyiak ke samping, kuda itu pun lari melintas di tengah mereka. Si Olao Seng menggembur keras lalu secepat kilat menyambar kendali kuda dan menghentikannya. Kuda terkejut, meringki keras dan melonjak ke atas lalu tiba-tiba rubuh ke tanah. Ternyata pada saat menyambar tali kendali, Si Olao Seng pun menyerempaki dengan sebuah hantaman. Sesosok tubuh loncat melayang dari punggung kuda dan melayang setombak jauhnya ke tanah. Melihat Keru Si Olao Seng menghantam rubuh kuda dan penunggang kuda itu dapat loncat menghindar dari kuda nih, Pek Wan Taishu terkejut. Tering secepat menginjak tanah, penunggang kuda itu pun sudah mencabut pedang. Ketika memandang dengan seksama siapa penunggang kuda itu, kejut Si Olao Seng bukan kepalang. Li Giok Hao serunya dalam hati. Penunggang kuda itu seorang pemuda yang berwajah putih, alis tebal bibir merah. Siapa lagi kalau bukan Li Giok Hao, murid pertama dari pena penunjuk langit Ten Yeo Jongho. Juga Giok Hao utak kurang kagetnya demi melihat seorang pemuda cakap bersama Pek Wan Taishu. Dipandangnya pemuda itu lekat-lekat. Memang saat itu Si Olao Seng sudah bukan lagi Si Omo si pendekar rular emas. Ia sudah menanggalkan kedok kulit muka dari wajah Si Omo. Tetapi samar-samar Giok Hao U seperti pernah melihat wajah pemuda itu, tetapi ia lupa entah di mana. Tiba-tiba Si Olao Seng memberi hormat. Maaf, mengapa saudara tampaknya begitu tergopoh-gopoh sekali? Maaf pula karena aku telah kesalahan menghantam kuda saudara, serunya. Giok Hao U terkesiap. Sambil menuding Si Olao Seng dengan ujung pedang, ia membentak, siapa engkau? Mengapa engkau berani bertindak begitu liar? Pada waktu menuding, Giok Hao U kerahkan tenaga dalam sehingga pedang itu bergetar dan mendesis-desis suaranya. Pek Wan Taishu terkejut atas kesaktian tenaga dalam anak muda itu. Pikirnya, mengapa dewasa ini di dunia persilatan telah muncul dua jago muda yang begitu sakti? Pemuda penunggang kuda yang berbaju kuning, Li Giok Hao U telah mengunjukkan kesaktiannya menggutarkan batang pedangnya. Jelas yang dipertunjukkan anak muda itu tentu ilmu pedang tataran tinggi. Itulah yang disebut dasar-dasar ilmu pedang ning kiam judgi atau menyalurkan hawa murni dalam tubuh ke arah pedang. Si Olao Seng juga terkejut melihat kelihayan Li Giok Hao, pikirnya, dengan dapat menggetarkan batang pedang sehingga mengeluarkan suara mendesis-desis itu, Jelas dia telah memiliki tenaga dalam yang tinggi dan lebih meningkat dari beberapa waktu yang lalu. Apakah dahulu dia memang hendak menyembunyikan kepandainya? Seketika berubahlah wajah Si Olao Seng. Ia berpaling memandang Pek Wan Taishu, serunya, Taishu, silahkan meninjau ke dalam. Rupanya Pek Wan Taishu dapat menangkap arti kata-kata Si Olao Seng. Ia pun menyahut, baiklah, Loni akan kesana dan cepat kembali. Padri Si Olim Si itu terus hendak melewati sisi Gok Hao. Tetapi pemuda itu tertawa dingin dan membentak, berhenti. Pedang berkiblat dan ujungnya pun mengarah ke dada Pek Wan. Pek Wan Taishu merupakan padri Si Olim Si yang tinggi tingkatnya. Sudah tentu tak begitu mudah untuk melukainya. Ia kebutkan lengan jubahnya dan melesat ke samping setengah meter. Harap jangan menyerang dulu, seru Si Olao Seng Seraya maju menamparkan tangannya untuk menggagalkan serangan kedua yang hendak dilancarkan Giyok Hao. Giyok Hao terkejut. Ringan saja tampaknya pemuda itu menamparkan tangannya tetapi ternyata tenaga yang dihamburkan amatlah dasyatnya. Dia terpaksa menyurut mundur setengah langkah. Lintangkan pedang dan berdiri tegak. Lalu tertawa dingin. Ho, karena mengandalkan kepandayan sakti maka saudara berani bertindak liar. Siapa engkau? Rasanya kita pernah bertemu serunya. Si Olao Seng tertawa. Ah, saudara salah lihat, sahutnya, kita belum pernah bertemu dan tak kenal-mengenal. Katamu tak kenal mengapa engkau berani memukul kudaku dan menghadang jalanku Giyok Hao makin marah. Si Olao Seng tertawa meloroh. Gerak-gerik saudara mencurigakan dan tampak gopoh sekali. Entah apakah yang hendak saudara kerjakan tanyanya. Dalam pada bertanya itu diam-diam Si Olao Seng teringat akan keterangan Hui In bahwa N. Yeo Jong Ho berada dalam rumah pondok di tengah hutan. Tetapi mengapa dalam pondok itu tak kedengaran suara apa-apa? Saat itu Li Giyok Hao berdiri di tengah jalan kecil yang membelah ke dalam hutan. Apabila Pek Wan Tai Su hendak melangkah ke sana tentu harus melalui hadangan Giyok Hao U. Mendengar ucapan Si Olao Seng yang dianggap kurang ajar, meluaplah hawa pembunuhan pada dahili Giyok Hao U. Kata-katamu itu terlalu keliwat batas hendak memaksa orang. Hektometer, jangan keliwat menghina aku habis. Berkata Giyok Hao U terus taburkan pedangnya dan menyerang Si Olao Seng sampai tiga jurus. Si Olao Seng hanya tertawa meloroh sambil berlincahan menghindar. Penasaran sekali Giyok Hao U karena ketiga jurus serangannya yang dasyat dan cepat itu tak mampu melukai orang. Apabila tak mampu melukainya, paling tidak dia harus dapat Kuhalo mundur. Kalau tidak, ah! Tetapi Si Olao Seng tidak mundur, kebalikannya malah maju setengah langkah untuk menyambar si kulengan kanan Giyok Hao U. Giyok Hao U terkejut sekali dan terpaksa menarik pulang pedang untuk mundur selangkah. Siapa engkau ini? Apa perlu mu datang kemari bentaknya? Si Olao Seng tetap tersenyum. Kami hendak mencari pena penunjuk langit NCO Jongho atau NIO Bengcu. Giyok Hao U berubah wajahnya lalu tertawa dingin, kalau begitu kalian ini orang lembah kumandang. Pekuan Taisu tertawa, menyebut Doao Mitohut, Loni adalah pekuan dari ruang tatmotong gereja Si Olim Si. Mendengar keterangan itu terkejutlah Giyok Hao, pikirnya, ah! Tak kira kalau paderi tua ini salah seorang dari empat paderi sakti Si Olim Si. Serentak berubahlah wajah Giyok Hao U menjadi ramah. Ia tertawa, ah! Sudah lama ku dengar nama Taisu yang termasyur. Kiranya Taisu ini salah seorang dan empat paderi sakti Si Olim Si. Maaf, pedang berbisa pembasmi iblis Li Giyok Hao U tak mempunyai mata. Mendengar nama Giyok Hao, pekuan Taisu pun terkesiap, pikirnya, ah! Tak kira kalau pemuda ini jago muda yang harum namanya dalam dunia persilatan. Ya, putra angkat dari Niyo Jong Ho. Tiba-tiba pula Giyok Hao U menghela nafas. Pekuan Taisu, katanya, kalian telah datang terlambat. Giyo Niyo Jong Ho telah dibunuh orang dan jenazahnya diletakkan di dalam rumah spondok itu. Beliau, beliau mati secara mengenaskan sekali. Beberapa butir air mata menitik dari pelupuk anak muda itu. Apa teriak pekuan Taisu terkejut, Niyo Long Hiong sudah binasa? Dengan berlinang-linang Li Giyok Hao U menyahut, kalau tak percaya silahkan Taisu masuk ke dalam hutan. Mendengar itu Si Olao sengkerutkan sepasang alis. Dia memang menguatirkan hal ini akan terjadi. Dan ternyata memang benar, Niyo Jong Ho telah dibunuh orang. Tanpa bicara apa-apa, Padre Si Olim Si itu teruskan masuk ke dalam hutan. Si Olao seng menatap wajah Giyok Hao, serunya, Li Giyok Hao, harap engkau tunggu di sini sebentar. Siapa engkau, bentak Giyok Hao, apakah engkau hendak menuduh aku sebagai pembunuh ayah angkatku sendiri? Si Olao seng menyahut dingin, engkau adalah putera angkatnya, Niyo Beng Cu dibunuh orang, seharusnya engkau berdaya untuk membalas sakit hati. Untuk mencari jejak si pembunuh, harus melakukan pemeriksaan dan mencari bukti. Itulah sebabnya ku tahan saudara Li agar dapat memberi keterangan yang jelas. Sama sekali aku tak menuduh saudara yang membunuhnya, sambung Si Olao seng. Dalam pada berkata itu tampak Pek Wan Taishu keluar dari dalam hutan dengan langkah gopoh. Lo Chiam Pua, benarkah Niyo Jong Ho sudah meninggal seru Si Olao seng? Pek Wan Taishu gelengkan kepala. Dalam pondok terdapat tiga sosok mayat. Dua orang tua dan seorang lelaki gagah. Sedang di luar pondok banyak terdapat kepala manusia. Tetapi Lonnie tak kenal Niyo Long Hiong, harap Si Chu ke sana menelitinya. Si Olao seng segera menuju ke dalam hutan. Lebih kurang sepuluhan tombak, di tengah hutan itu terdapat sebuah tanah lapang seluas belasan tombak dan tiga buah rumah pondok. Di halaman rumput muka rumah pondok itu penuh berceceran darah dan tujuh-delapan sosok mayat yang sudah tak keruan keadaannya. Ada yang putus lengannya, kutung kakinya dan hilang kepalanya. Si Olao seng cepat dapat mengenali mayat-mayat itu sebagai anak buah naga hijau. Segera ia menuju ke rumah pondok yang di tengah. Di ambang pintu rebah mayat seorang lelaki yang dari corak tak kayanya jelas bukan anak buah naga hijau. Pada dinding pondok di kanan kiri mayat orang itu tegak dua orang tua yang dadanya masing-masing terpaku oleh pedang ular emas. Kedua orang tua itu sudah tak bernyawa. Seketika berubahlah wajah Si Olao seng. Ia segera mengenali kedua orang tua itu, yang satu ialah Ketua Tai Kek Bun Hon Cheng Jiang dan yang satu bukan lain N. Yeo Jong Ho sendiri. Cepat Si Olao seng mencabut pedang ular emas yang menancap pada dada N. Yeo Jong Ho terus bergegas keluar dan melintas hutan. Pek Wan Tai Su dan Li Giok HOU masih berada di situ. Saudara Li, kata Si Olao seng, pembunuhan dilakukan dengan pedang ular emas ini? Dengan kurang senang Giok HOU menyahut, pedang ular emas telah membunuh tiga jago keng lem dan membunuh ayah angkatku. Pembunuhnya Si Omo adalah musuhku besar. Aku tak mau hidup bersama di dalam satu kolong langit. Apa Pek Wan Tai Su terkejut, apakah pedang itu milik pendekar ular emas Si Omo? Habis berkata padari Si Olim Si itu berpaling dan memandang lekat pada Si Olao seng. Bukankah tadi Si Olao seng mengatakan bahwa Si Omo itu sudah meninggal? Lalu dari manakah pedang ular emas itu? Si Olao seng menengadah memandang ke langit. Pikirannya melayang-layang, mengapa pedang ular emas ini sama dengan pedang ular emas yang kupakai dahulu? Aku bersumpah kepada Tian bahwa pembunuhan ini bukan aku yang melakukan. Tetapi siapakah pembunuhnya itu? Mengapa menggunakan pedang ular emas ini untuk memfitnah aku sebagai pembunuh? Ia menghela nafas panjang. Saudara Li, katanya, pembunuhnya jelas bukan Si Omo. Pendekar ular emas Si Omo itu sudah mati. Tiba-tiba sepasang metu biok hao membelalak lebar dan dengan penuh dendam kemarahan ia berseru, bagaimana Si Omo itu mati. Hektometer, siapakah engkau? Saudara Li, kata Si Olao seng, untuk sementara ini janganlah engkau menanyakan tentang diriku. Aku masih ingin bertanya sebuah hal kepadamu. Kapan kah saudara datang kemari? Dan bagaimana saudara tahu kalau ayah angkat saudara itu berada di sini? Giyok hao Udeliki Mata, engkau ini memang mencurigakan. Kalau engkau tak mau mengatakan siapa dirimu, terang engkau ini. Tutup mulutmu bentak Si Olao seng dengan geram. Namun Giyok hao U tetap tertawa nyaring, serunya, Kalau engkau tak mau menyebut namamu, pedangku ini takkan melepaskan engkau pergi. Si Olao seng kerutkan kedua alis dan menjawab dingin, Kalau engkau percaya pedangmu itu dapat membunuh aku, silahkan saja. Melihat itu buru-buruk pek, wan ta isu melerai. Harap si cu berdua jangan bertengkar. Kalau ada persoalan silahkan berbicara dengan tenang. Li saw hiap si cu ini adalah. Belum pada ritua itu hendak menyebutkan nama Si Olao seng, Tiba-tiba telinganya ternih yang kata yang disusupkan dengan ilmu menyusup suara oleh Si Olao seng, Lo Chiam Pua, harap jangan mengatakan namaku kepadanya. Memang pek wan ta isu sudah menduga bahwa Si Olao seng itu tentu seorang anak muda yang berdarah panas dan suka menurutkan tabiat anak muda. Dia tentu tak mau unjuk kelemahan kepada Gio Khao U dengan berkeras tak mau menyebut namanya. Terpaksa pada Rizio Lim si itu pun hentikan kata-katanya. Gio Khao U memperhatikan bahwa bibir Si Olao seng telah bergerak-gerak tetapi tak mengeluarkan suara apa. Tahulah ia bahwa pemuda itu tentu menggunakan ilmu menyusup suara kepada pek wan ta isu. Gio Khao U tertawa dingin, serunya, ta isu, apabila tak mau menyingkir, maaf, aku hendak menyerang. Saat itu Gio Khao U sudah julurkan pedang ke muka dada dan siap hendak menyerang. Tiba-tiba Si Olao seng melangkah maju ke hadapan Gio Khao U. Li Gio Khao U, silahkan menyerang serunya. Li Gio Khao U getarkan pedang, terus membabat. Tetapi Si Olao seng tenang-tenang saja. Setelah pedang hampir mengenai tubuh, tiba-tiba ia menggeliat ke samping dan menendang siku lengan Gio Khao U. Gio Khao U pun endapkan lengannya ke bawah menghindari tendangan dan menarik pedang lalu serentak ditusukan ketiga buah jalan darah maut di tubuh Si Olao seng. Si Olao seng terkejut. Cepat ia menggunakan jurus menengadah memandang wajah, menyerempaki sinar pedang untuk meliwakan tubuh rebah ke belakang. Tetapi Gio Khao U tak mau memberi kesempatan lagi. Tiba-tiba ia merubah pedangnya dalam jurus Kim Chiam Ting Hai atau jarum emas menyusup laut. Ujung pedang secepat kilat ditusukan ke bawah. Dalam pada rebah ke tanah tadi, dengan cepat Si Olao seng sudah bergelindingan memutar ke belakang Gio Khao U, melenting bangun dan menampar belakang pemuda itu. Gio Khao U, dari mana engkau mempelajari jurus permainan pedang itu bentak Si Olao seng dengan keras, sehingga suaranya hampir memecahkan anak telinga Gio Khao U. Dari mana aku belajar, apa pedulimu? Sahut Gio Khao U dengan tertawa mengejek. Pedang ditaburkan dan bagai hujan mencurah berhamburan ke tubuh Si Olao seng. Sekaligus Gio Khao U telah menaburkan tiga jurus serangan. Sepintas pandang pedang Gio Khao U itu mirip dengan sinar biang lala yang mencurah di angkasa. Melihat permainan pedang yang sehebat itu terkejutlah Pak Wan Tai Su, serunya Gopoh, Li Sau Hiap, harap berlaku murah. Belum habis paderi Si Olao itu berkata tiba-tiba terdengarlah suara orang mengerang tertahan.